Ada yang bosnya baru kayak Whatsapp dikit Di screenshot, taruh di Twitter Buset, gue bilang Lemah banget, hey Kita kasih solusi Wah ini dahsyat guys Menuju tahun 2024 Artinya Prabowo hadir disini Oh, saya pikir Prabowo yang satu Beda orang Oh iya iya Tapi kali ini Prabowo nya Bukan di politik nih kayaknya nih Karena sangat peduli dengan Ada hubungannya sama dunia FMCG Atau fast moving consumer goods gitu kan Hal-hal yang memang pergerakannya cepat Basic needs yang dibutuhin sama orang-orang Makanan, minuman, ready to drink, ready to eat Macem-macem nih Bro deketan dikit bro Nah ini pokoknya deket banget ya Kita ngobrolnya biar bener-bener jelas nih Penjelasannya gini Sekarang kan orang-orang mindsetnya Gue harus kerja di tech Ya pokoknya startup tech Edu tech gitu kan Marketplace Apapun itu Tapi kena lay off juga Apakah memang jaminan Bukan berarti kita tau ya Penentunya nanti kan itu semuanya Serahin sama Allah ya Tapi artinya Peluang kecil banget Kena PHK nih Kalau kerja di FMCG Kan ada yang bilang Itu kan pergerakannya cepat tuh der Sehingga kan Mengenai revenue stream itu kan Perputarannya ngebut banget Ketimbangnya mereka-mereka Mungkin startup yang bakar-bakar-bakar gitu Nah ini apakah coba menjadi peluang nih Kita lihat ya disini beritanya 70 uang industri FMCG di Indonesia Untuk terus tumbuh di tahun 2022 Berarti kerja di Indosat Gak mungkin di Eh Indosat tuh Indofood Indofood gak mungkin dipecat dong Iya PNG Shampoo juga gitu kan Perputarannya juga cepat juga kan Kebutuhan-kebutuhan dasar Berarti kalau kerja di KAU PNG Indofood Apa lagi? Unilever Unilever Wings Food Wings Group Anti pecat dong Karena tumbuh terus katanya Kita mulai dari mana bro? Dari apa? Mungkin kalau aku ngeliatnya sebenarnya dari sifat produknya dulu kali ya Bener tadi dibilang kalau ngomongin FMCG produk tuh adalah produk yang pasti semua orang tuh butuh gitu Dari dia bangun tidur Sampai dia tidur lagi tuh gak bisa lepas sama produk FMCG Gitu ya Dan tiap hari tuh kita pasti udah bisa nakar Satu orang tuh butuhnya berapa banyak gitu Buat mengkonsumsi produk tersebut gitu kan ya Dan ini tuh akhirnya ngebuat si industri ini tuh bisa dibilang lebih stabil Karena orang-orang yang pasti butuh produk itu Nah oke bentar bro Artinya harusnya marketplace gak pada PHK-PHK masal dong Soalnya kan itu relate banget ketika Lu butuh kebutuhan rumah tangga Apalagi sekarang online Kecepatannya tinggi banget Terus kan lu bergantung sama jadi ID misalnya Shopee misalnya Bini gue beli jadi ID mulu untuk kebutuhan rumah ya Apapun itu Mau minyak, mau pembersih lantai lah Tapi kok banyak yang tumbang? Nah kalau gue ngeliat itu dari perspektif Itu cuma channel untuk ngedistribusiin produk FMCG Oke Itu kan basically sebenarnya channelnya distribusi itu ada online dan offline gitu ya Dan pada akhirnya kan itu jadi kayak kantong kanan dan kantong kirinya konsumen Kalau sekarang kita udah bisa offline gitu Mungkin kita juga lebih seneng ngajak keluarga untuk belajar ke supermarket Instead cepat liat di marketplace gitu kan Jadi memang demandnya tuh sangat tergantung sama kondisi lah Mungkin 2 tahun kemarin kita takut buat keluar rumah Marketplace jadi sangat digandrungi untuk belanja kebutuhan produk yang basic gitu Tapi dengan sekarang fenomenanya juga udah berubah lagi Ya kantong kanan, kantong kirinya juga jadi berubah lagi gitu Mas Der Kalau gue liat ya Iya sih ya gue ngecek lote jadi lebih rame Apalagi sih hypermart jadi lebih pada tuh di kasirnya Beda waktu jaman-jaman pandemi Ya kan sepi banget tuh Cuma kan habit-habit orang yang sekarang buktinya Oke gue ke lote rame, seru, touchy banget bisa pegang produknya apa segala macem Bini gue jadi adi-jadi adi lagi, kenapa ya? Karena ngerumah behavior gak semudah itu apa gimana? Kalau yang gue tau sebenernya salah satu kekuatan dari marketplace itu Mereka provide promo yang gede banget Jadi memang secara discount itu lebih gede dibandingin kita dapet di toko offline Ketika kita datang ke toko Cuman ya basic lagi gitu Orang Indonesia memang butuh waktu untuk dibiasakan semuanya belanja di online gitu Makanya secara kalau kita ngeliat total net promosi dari sebuah produk gitu ya Mereka tuh memang akhirnya jatuhnya promosi di e-commerce gak akan segede Misalkan kita e-commerce eh promosi di offline channel gitu Karena yang masanya yang beli di e-commerce itu tuh memang gak sebanyak orang beli di supermarket, minimarket gitu kan Kenapa? Karena mereka cuma pengen ngincar di skornya doang? Karena balik lagi orang Indonesia kalau aku ngeliat butuh waktu untuk mereka bener-bener bisa beralih 100% ke online channel gitu mas Der Alasannya cuma sekedar mau megang barangnya doang gitu? Ngeliat, sosial Lebih kalau gue liat sebenernya salah satunya adalah lebih kebiasaan kali ya Kayak misalkan ibu-ibu Ibu-ibu gitu sekarang misalkan mau belanja sama anaknya gitu ya Pengen beli jajanan seminggu Mungkin mereka akan lebih cepat pergi ke minimarket dibandingin mereka buka handphone beli di e-commerce gitu ya Dan butuh waktu gitu kan untuk nyampe rumah gitu Dan gak semua ibu-ibu gitu ya bisa buka e-commerce kan Iya bener juga sih Gak juga mentang-mentang lo mau nonton bola Kan pesta bola dunia blablabla sekarang lagi rame banget tuh Terus lo butuh Citos, Cittato, roti-rotian, cemilan-cemilan gak harus nunggu beli di marketplace juga sih Bener Dan belum tentu kayak oh gue mau nonton bola hari minggu Gue udah mikir mau beli Citos misalkan satu minggu sebelum gitu kan Iya, 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 iya Gitu Jadi memang banyak faktor sebenernya kalau gue lihat sih Berarti kemungkinan kecil untuk di lay off Atau kena PHK Kerja di FMCG Sebenernya kalau balik lagi Kalau gue ngelihat itu lebih ke Masalah rezeki orang ya Kedua kalau yang gue tau Dari beberapa informasi Yang gue punya Memang FMCG industri itu adalah industri yang lebih stabil Kenapa gue bahas ini? Karena kan ini lagi hangat banget nih Bener Terus nyusul lagi berita Sampai CNN pun gue liat beritanya Gak banyak sih ya Waktu itu puluhan aparatusan nih Kan me-lay off kan Atau mem-PHK kan karyawannya juga Bisnis media Nah maksud gue Kenapa pembahasan ini gue angkat Gara-gara Sekarang mindset ini udah gak lagi sudut pandang Wah Gaji misalnya Atau mungkin Sudut pandang si perusahaan tersebut Gara-gara revenue-nya atau omsetnya tinggi banget Sekarang tuh udah mikirin Versi gue ya Karena memang berita itu lagi nyanter banget Kerja dulu deh gue deh gitu Nah jadi sekarang tuh udah di posisi Supply-nya kita gak begitu pikirin Kasarannya gitu Yang penting Demandnya kan banyak nih pekerja-pekerja yang butuh kantor kan Nah kalo gue liat dari sini Kenapa gue mau bahas ini dan ngundang lo juga Adalah Oh nih Kita ngamanin dulu deh mereka-mereka Kasih solusi buat mereka-mereka semua Yang bingung sekarang Kemarin gue ngundang satu orang Yang ternyata startupnya udah gede IPO Ternyata Mecatnya lewat email bro Gila gak gue bilang Begitu bangun tidur gitu Subuh-subuh ada email Biasanya kan ada email marketing dari e-course E-course tuh kan Di follow up dari database Ini emailnya perusahaan Terima kasih kamu sudah berkontribusi disini Bye Wah men Kesian banget loh Nah sekarang Coba gue pengen lu secara solutif Kenapa harus kerja di FMCG Dan gimana polanya Habit toolnya gimana Itu dulu deh Kita beda satu persatu Dan kalo udah di dalam tuh Terus gimana cara bertahan Nah gimana tuh bro Mungkin ini gue sedikit cerita Waktu perjalanan gue Mau kerja kali ya mas Darah Cakep Lu rekam gak Kayak lu kerja di Shopee Naya kereta berangkat Jam 4 subuh Anak-anak bogor Pengen banget kerja di Shopee Toppat gitu Enggak ya Enggak gitu ya Enggak Dulu waktu pas gue lulus kuliah To be honest Gue gak tau mau kerja dimana Gitu ya Oke Bahkan mungkin pada saat itu Temen-temen gue Semuanya pengen ke banking Jadi manajemen trainee Di bank ABCD gitu Tapi pada saat itu Gue tidak terpikirkan Untuk kerja di bank Karena kayaknya susah nih Kerja di bank gitu ya Bagus gak kepikiran Gak cuma susah riba bro Tinggal jurang Abis itu adalah Gue coba Lebih Cari tau Apa yang gue suka Sampai akhirnya Gue jatuh cinta Untuk Baca-baca case marketing Di produk-produk FMCG Dari situ gue ngerasa klik Nih gue pengen ada nih Di perusahaan ini Pada saat itu gue baru ngertinya Perusahaan ini gitu Kenapa? Karena Waktu jaman gue dulu ya To be honest Kita gak pernah ngebahas Kerja itu ada industri apa aja Potensinya kayak gimana Cara lo untuk ke industri itu tuh Kayak gimana Skill apa yang dibutuhin Oke Gue gak dapet itu Waktu jaman gue kuliah tuh Mas Der Jadi pada akhirnya Gue cari sendiri gitu Gue akhirnya Memberanikan diri Untuk coba intern Bersamaan pada saat Gue skripsi gitu ya Gue nyoba dulu deh Karena waktu itu Prinsip gue Setelah lulus Gue gak pengen nganggur Jadi gue gak pengen Ada kayak Momen gue cari kerja gitu Jadi udah gue paksain Intern sambil bikin skripsi Dan pada akhirnya Alhamdulillah Gue akhirnya bisa jadi Di rekrut langsung gitu Setelah internnya beres gitu Karena pake orang dalam ya Lo magang Lo moles-moles Lo gocek-gocek gitu Lo kan Kurang lebih kayak gitu Loh ini kan Ini trik loh Gak apa-apa loh Sah loh Iya bener Halal-halal Itu kan part dari strategi ya Iya-iya Bener-bener Nah dari situ Akhirnya gue makin tau Oh Industri FMCG Gue mau belajar Kategorinya ada apa aja gitu Oke Dari situ ketika gue pindah Ke beberapa perusahaan pun Akhirnya gue memang Ngiblatnya FMCG company Gitu Sampai hari ini gitu Walaupun di kategori yang berbeda Dan sepanjang perjalanan gue Pertama adalah Ketika gue ada di industri ini Gue ngerasa bahwa Ada gap ketika gue lulus Ketika Dan pada saat gue kerja Ada skill yang rasanya Gue gak dapet Pada saat kuliah Mas Der Apa itu gapnya dan skillnya apa Contoh gitu ya Yang gue lebih rasakan itu adalah Bagaimana bisa menganalisa Sebuah Bisnis gitu ya Kondisi bisnis Dan itu tuh sangat Spesifik untuk kategori Atau industri tertentu Memang lo di departemen apa? Gue di marketing Oke Dulu kan waktu jaman gue Kuliah marketing Belajarnya sangat teori ya Brand adalah Gitu ya Terus Channel media adalah Gitu Tapi kita Somehow tuh lupa untuk Meng-connecting Antara ilmu marketing Yang kita udah dapet Dan Aplikasinya gimana gitu Di dunia kerja Iya dan banyak learning lagi tuh Baru tuh Betul Nah ketika gue kerja Gue sadar Oh kerja di industri FMCG Kategori susu Misalkan sama Kategori lain tuh Aplikasinya beda juga Memang iya? Beda mas Bedanya dimana? Kan sama-sama kecepatan di Basic needs Kebutuhan dasar Kan tinggal Bedanya mungkin Behaviornya yang biasanya Perputarannya di malam Ini Perputarannya di pagi Di siang Cuma beda Lifetime doang paling Consumer behaviornya beda sama Regulasi pemerintahnya juga beda Kadang selain regulasi pemerintah Perusahaan sendiri tuh punya Internal regulation gitu Yang ngejaga bagaimana dia Mengaplikasikan Marketing praktisnya dia gitu Oke Dan itu memang gak bisa didapet Pada saat kuliah gitu ya Taunya kuliah teori doang gitu Nah ketika gue kerja Akhirnya gue banyak belajar Oh coba Kalau hal-hal kayak gini Anak kuliah jaman sekarang Udah tau Mereka bisa prepare Jauh-jauh hari ya gitu Dan mereka juga bisa Lebih Mempersiapkan Gue mau karir di industri apa Ketika tau itu di FMCG FMCG yang kayak gimana Gue pengen masukin gitu Berarti salah satu program Di tempat lo Atau mungkin Para FMCG Dengan visi-misi lo tadi Pengen membantu Anak-anak kuliah Jadi lebih Mantep lagi gitu ya Di dalam Karena dia gak dapet ilmunya Di bangku kuliahannya Adalah ada workshop gitu Atau seperti apa Penyuluhan Pendampingan Pembimbingan Atau gimana Di tempat gue tuh Di live at FMCG Kita punya program reguler Dan ini tuh sifatnya gratis Buat siapapun yang mau belajar gitu Tiap bulan kita Ada webinar At least kita gak ada yang tiga kali Kenapa lo sampe sebegitunya Sementara takutnya kan Supply-nya juga udah penuh bro Kalau orang semuanya Pindah ke FMCG semua Maksudnya yakin Itu perusahaan yang bisa siap nampung Nah Kalau konteksnya ngomongin industri Mungkin bisa jadi Antara supply dan demandnya Talent yang ada Dinamikanya tinggi lah ya Kadang kurang Kadang Berlebih gitu Cuman yang gue alamin Ketika gue mencari tim gitu Di kantor gitu ya Memang kondisinya memang sulit ya Sekarang cari Tim yang bener-bener At least dia udah tau Basic knowledge Di industri ini tuh Cara pikirnya seperti ini Basic skill yang harus lo punya tuh Seperti ini To be honest gue merasakan Ada gap Antara Kualitasnya Generasi zaman sekarang Dengan kebutuhan industri gitu Sedangkan yang namanya industri kan Segala sesuatunya dituntut cepat Kita ada masa probation Tiga bulan gitu ya Tapi kan gak bisa juga Mungkin kita ngajarin Tiap hari ABCD Karena banyak juga kerjaan Yang harus dikerjain gitu kan Jadi itu yang menjadi Inspirasi gue juga Oh ternyata memang ada Gap antara Quality Dan juga Skill gap Yang dibutuhin sama Industri itu sendiri gitu Mas Der Akhirnya harapannya Dengan adanya Live at FMCG ini Kita mungkin gak bisa Bener-bener Ngilangin 100% Tapi at least kita Minimize deh gitu Apa yang perlu diminimize? Skill gapnya tadi gitu Berapa persen? Tase Misalnya let's say Kan dia ada gap tuh Gede banget Lo perkecil Dan biasanya Kasus-kasus seperti apa Yang terjadi Itu kayak gimana contohnya? Kalau data Scientificnya berapa persen Gue baca Gue belum pernah nemu Tapi apa yang gue rasain itu Memang lumayan Contohnya kayak Misalkan dari cara Berkomunikasi lah Gitu ya Generasi zaman sekarang tuh kan Memang gue tidak menyalahkan Generasi zaman sekarang ya Karena memang kondisinya Juga beda Waktu dengan gue dulu Generasi zaman sekarang tuh Kalau gue perhatikan Adalah mereka lebih ekspresif Ketika Ada di digital media Instead pada saat offline Gimana misalnya? Contoh kasus Ini anak-anak Gen Z Oh yang gue gini kan? Lo ketawa sih Kurang lebih begitulah Zamannya kita kan Segala sesuatu Ketika Pengen mengekspresikan pendapat Kan Waktu pada saat itu kan Hanya ada zaman BBM ya Kalau zaman sekarang kan Banyak gitu Pilihan channel komunikasinya gitu Oke Tapi ketika gue ngeliat nih Dari beberapa Temen gue Tim gue gitu Mereka tuh Lebih bisa mengutarakan Pemikiran mereka dengan baik Ketika Lewat channel digital Instead mereka cerita langsung Keren dong Nah Tapi sayangnya Kita kerja gak selalu di Online Platform terus Pada saat Misalkan Diskusi offline Juga Kita ekspektasinya Mereka bisa cerita Seperti halnya mereka Menceritakan Di platform digital kan mas Loh kalau di offline Emang mereka ngapain disitu Misalnya anak-anak genzi Let's say dia terbiasa dengan Apa sih misalnya yang dimaksud Kita kerucutin lagi ya Yang dimaksud dengan mereka Terbiasa dengan online Gara-gara WFH Habitnya Bukan Lebih karena mereka dilahirkan Pada saat teknologi itu Udah Maunya meeting pakai pipeline Apa sih namanya Trello gitu Maunya gitu Kata dulu bilang Katanya diskusi pada saat offline Betul Lebih ke Gini mas Dengan adanya Digital platform Yang sekarang banyak banget Menemani mereka Pada saat masa pertumbuhan Mereka tuh jadi terbiasa Engage Bersosialisasi lewat platform itu Jadi pada saat mereka Ada di dunia nyata Offline bareng sama tim Gue tidak melihat Mereka tuh Se ekspresif Terus ngapain mereka Diem doang gitu Diem sih ya Personalnya beda-beda ya Cuman kalau gue perhatikan secara general Mereka memang tidak se ekspresif Ada di digital media gitu Cenderung lebih pasif Ketika Mengumumkakan pendapat gitu Ya karena memang Mereka gede dibiasain Berekspresinya mungkin lewat Platform digital ya mas ya Oh jago kandang Gitu Iya iya Gini kan Pas lagi hadapan-hadapan Pitching Sama klien Meeting Blah-blah-blah Itu kicep Nah Contoh Anak jaman sekarang nih Dari gue liat tuh Mereka tuh seneng banget Berbagi Apa yang mereka dapat Ketika mereka ikut webinar Mereka langsung Post di LinkedIn Oh iya Gue ikut ini Ikut itu Pembuktian Pengakuan bahwa Gue aktif di Berbagai macam workshop nih Iya Tapi ketika Pada saat Offline meeting Ngomongin topik yang sama Mereka cenderung diem gitu Pada sebenarnya Basicnya mereka udah tau gitu Artinya kan memang Ada Karakter yang berbeda ya Ketika mereka di digital media Dan juga di Offline gitu Tapi memang ini sepenghambat itu Untuk Jalannya sebuah organisasi Di FMCG Mungkin ini lebih ke Kebutuhan komunikasi Yang diharapkan dari seorang Tim ideal Dan mereka juga Ya gue sih lah dari postingan ya Bukan kata gue ya Lemah gitu Dibentak dikit Dimarahin dikit Gue millennial kuat bro Sorry banget nih Apa mau gap generation Ayo kita battle Iya kan Gue ngeliatin ternyata Kenyataannya begitu Dimarahin versi Baby boomers Enggak sih Millennial ya Gue lupa pokoknya Yang itu baby boomers Millennial sama Gen Z Lemah banget Hei Anda Gue kayak harus healing deh Gue harus cabut Gue harus resign deh Gue harus pindah kantor Apa sih Ya trennya memang kesitu mas Dan kalau misalnya kerja di industri FMCG Yang notabene pressurenya gede Karena produknya aja fast moving Kan berarti pressure lu Tinggi kan ya Kalau lu punya karakter yang kayak gini Ya akan Challeng gitu Untuk lu bisa adapt dalam waktu dekat Ada gak sih overheard kayak Cerita-cerita Lu pernah rangkum gak dalam postingan lu Kayak keresan-keresan Atau mungkin lu nemuin Kan biasanya banyak tuh Overheart Radio Ahensi Kan ini gue sempet Gue sempet Tau sih Tentang FMCG Mereka-mereka tuh Work life balance-nya gimana Ketika di Twitter misalnya Itu gue suka Ngamatin tuh Ada yang Bossnya Dianggap setara Masih gen Z-Gen Z ini Gitu kan Parah banget Gue baca-bacanya Ada yang bossnya Baru kayak Whatsapp dikit Di screenshot Taruh di Twitter Buset Gue bilang Terus kayak Guys ini boss gue loh Inilah serunya Kerja di FMCG Oh parah banget men Kayak kesana tuh Gue deket banget loh Sama Apa gue salah Apa gimana sih Ya Gue gak bisa Menjenarisir Bahwa itu Generasi zaman sekarang Balik lagi Ke personalnya Cuman memang Yang gue bilang tadi Mereka lebih bisa Lebih ekspresif Di Digital platform gitu Tapi belum tentu Pada aktualnya Kayak gitu gitu mas Oh ngerti gue Gitu kan Iya Iya Jadi misalnya Koordinasi Jabri-jabrian Kayak kesannya kan Kayak gile Boss gue tuh Butuh gue banget nih Dia kan show off kan Ke sosial media kan Ternyata pada saat Di kantor pun Dia gak segitu Kooperatif misalnya Iya Iya Kayak gitu sih Tapi gue ngeliat Sebenernya Kalau ngomongin Generasi zaman sekarang ya Terlepas mereka Dan Tanda kutip Banyak persepsi yang Kurang Positif gitu ya Gue ngeliat sebenernya tuh Mereka tuh dalam kondisi yang Worry gitu Kenapa Khawatir gitu Kenapa Karena pressure mereka tuh Lebih tinggi dibandingin Zaman kita kali ya Zaman kita kan Kayak Kita tau temen kita Kerja di perusahaan ABC Kalau udah ketemu Atau denger kabar Dari temen gitu Kok anak sekarang kan Cepet banget ngakses Akhirnya Akhirnya mereka jadi Pressure nya tinggi gitu Pengen kerja di SCBD Tapi tasnya aja harus 5 juta Gitu kan Gaji aja Misalkan sebulan mungkin Kurang lebih segitu Abis dong Buat tas Jadi Mereka Pressure nya tinggi Yang akhirnya juga Mereka worry Itu yang akhirnya Nge-lead mereka untuk Gue harus ini Ikut ini Ikut itu Yang penting gue dapet Title nya Yang penting gue dapet Position nya Internship ABCD Tapi kita gak tau Secara kualitasnya gitu Gue sempet ngobrol Sama salah satu HR Multinasional Company FMCG gitu Di Indonesia Ada satu anak mahasiswa Ketika di interview Dia dalam satu semester Bisa intern Tiga internship Bersamaan gitu Hah gimana cara Bagi waktu itu Itu dia Itu dia Buat apa Gini dulu deh Tujuan dia apa Position Title Terus buat dia apa Yang dibanggain di LinkedIn nya Karena at the end of the day Yang paling penting adalah Portfolio Yang bisa di showing Balik tadi Itu yang gue bilang Mereka bisa mengekspresikan Di platform digital Terus Lani Arto Difoto gak? Yang lu taruh leher Tau gak Yang lu banggain gitu Yang lu selalu pakai Pas Jumatan Iya Wih di Warna oran Shopee nih Gitu kan Gue sering melihat tuh Emang gak bisa ditaruh dulu ya Di meja lu gitu Kan Lani Arto selalu lu pakai kan Buat pamer Jumatan Kan absen di Jumatan Oh Iya gitu Gitu gak sih? Banggang itu gak sih mereka? Ya mereka ya Karena mungkin tadi ya Mereka worry Untuk ngedapetin Apa yang jadi impian mereka Akhirnya mereka Nyiapin dengan Berbagai macam cara Ketika Mereka udah dapet Gitu ya Yang tadi lu sempat mention juga Ternyata mungkin Mereka ngelihat Kerja tuh gak seindah itu ya Gitu 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 Jadi kalau gue ngelihat Sebenarnya Generasi zaman sekarang tuh Tingkat worrynya tuh Lebih tinggi lah Karena pleasure mereka Untuk akses Tetangga itu lagi Ngapain tuh Lebih gampang Dibandingin zaman kita Oke Nah untuk pertumbuhan Di FMCG Tadi kan gue baca di berita Nah ini Itu kan 7 peluang industri FMCG Di Indonesia terus tumbuh Artinya Apa dampak Buat negara kita Ketika Industri FMCG tuh Betul-betul Rapi Terstrukturisasi Yang benar Sehingga Menghasilkan ya Misalnya pendapatan Dan lain sebagainya Buat negara kita Emang setinggi apa sih Kemarin tuh gue sempat ikut Salah satu seminar Ngebahas tentang Resesi di Indonesia Insight yang gue dapat Adalah Resesi di Indonesia itu tuh Tidak akan terlalu Terdampak Seperti negara lain Karena 56% Ekonominya Ditopang sama Konsumsi internal Negaranya sendiri Wih Dominatif Mantap Itu yang ngebuat Indonesia tuh Jadi less connected Dengan Faktor-faktor ekonomi Yang lain gitu Yang gue dapat Di seminar itu ya Oke terus Nah Ini contohnya adalah Ketika 56% Konsumsinya memang banyak Tapi balik lagi gitu Kontribusi FMCG Produk Di GDP nya Indonesia Aja kan Tinggi gitu Berapa Persen? Gue pernah baca 2016 itu Sekitar 16% Per 2030 Diprediksi oleh HSBC itu sekitar 30% Tinggi banget Betul 30% GDP Kontribusi dari Industri FMCG Betul Oke juga Nah Jadi ya Ya sangat Sangat Kritikal gitu Menurut gue Industri ini gitu Makanya memang harus Didukung Sama Talent Atau manpower Yang bisa memang Ngegerakin ekon Apa industri ini Dengan secara optimal Saat ini talentnya Udah optimal belum? Ya tadi Dengan ada hadirnya Anak-anak genzi Millenial Salah satu positif Generasi zaman sekarang Mereka eagerness Untuk belajar Lebih tinggi sih Gue akuin Karena mereka punya Akses Dimana-mana Kelihatan dari LinkedIn nya kan Dia habis Belajar disini Belajar disini Gitu kan Belajar disini Kayak butuh diakui gitu Iya Jadi gue akuin Mereka eagerness To learn nya Lebih tinggi lah Tapi memang Kalau ngomongin Konteksnya industri ini Rasanya masih Masih kurang Di Indonesia Gue bilang Yang ngasih induction Tentang FMCG Industri itu Seperti apa Atau mungkin Belum kesana Atau mungkin Belum ngelihat Potensinya Gitu ya Orang-orang Yang ada di Indonesia Tapi gue ngeliat sih Masih kurang Gitu Siapa si Expert nya ini Si mentor-mentor Yang ngajarin Ini atau gimana Nah Makanya dengan Adanya live at FMCG Gue ngerasa bahwa Kalau udah clear Industri FMCG Punya role yang Tinggi banget Gitu ya Di ekonomi kan Berarti harus ada Orang yang bisa Transfer knowledge Sama generasi Zaman sekarang Cuma kan gak perlu Diseriusin banget Gimana Karena tadi lu bilang 30% Let's say Untuk pertumbuhan Sumbangsi dan Kontribusi dunia FMCG kan Perusahaan-perusahaan Nah berarti kan Ngapain diketatin Untuk penyuluhan Pendampingan Mentoring Toh juga ternyata Market juga Butuh Demand juga Tinggi Kecuali memang Bisnis modelnya Sangat kecil Untuk berkontribusi Di GDP Sehingga Ya ini berarti nih Ayo dong Ayo kita gerakin lagi dong Tadi lu bilang 56% Let's say udah Mendominasi loh Ngapain lagi diurus Cuman kan yang mungkin Tidak tercapture disitu Adalah quality people Ya kan Oh iya sih 30% tuh Dengan kualitas orang Seperti apa Itu kan tidak Terhitung dalam Formulasi Kalkulasi Biasanya kalau di Perekonomian Tapi kan bisa dapat Tumbuh segitu kan Mau berarti peoplenya Ya maaf ya Misalnya mau belangsak Mau kayak gimana pun Tetap gede gitu Gimana menurut lu Let's assume seperti itu Tapi ada potensi Kalau ternyata Talentnya kita punya Yang bener-bener berkualitas Bisa lebih dari itu kan Oh iya Karena ini potensial Artinya Bisa digenjot lagi Makanya Live at FMCG Lu ini adalah Visi-misinya Clear ke sana Betul Apa yang lu Berikan kepada mereka Selain workshop tadi Let's say misalnya Lu ada Live routine Atau mungkin Apa sih biasanya Aktivitasnya disana Basically Kalau yang di kita itu Ngasih tadi Dari segi pendidikan Hard skill gitu ya Seputar FMCG ya Seputar FMCG Apapun departemennya Apapun departemennya Hard skill Kayak misalkan contoh Lu negosiasi Dengan key account Customer FMCG produk tuh yang Mantep Gimana sih Boleh dong edukasi Tipis-tipis disini Gimana tuh ilmunya tuh Kalau belum tau Itu bisa 3 jam sendiri Mas Tipis-tipis aja Tipis-tipis Gimana tuh Nah di tempat Live at FMCG tuh Memang kita ngejelasin Dari perspektif Kebutuhan lu Sebagai prinsipal Dan mereka sebagai Bayar gitu Ya contoh kasus deh Kemarin yang gue Sempet To be honest Gue backgroundnya Bukan sales Jadi ya Cuma yang kemarin Dilihat tuh Memang kita harus Bener-bener detail Shopping listnya Di kita Yang pengen digolain apa Dan mereka tuh Kurang lebih bakal Meng-counter Dengan apa Contoh misalkan ya Gue sebagai Brand marketing Gitu ya Gue pengen Launching new product Gitu di tempat lu Gitu ya Di retail A Gitu Buat gue Gue punya Kepentingan tinggi Banget dong ya Ya iyalah Misalkan Produknya Permen gitu Tapi dari lu Ngapain orang Permen di tempat gue Udah banyak Permen di tempat gue Udah pada laku Ngapain produk lu Harus masuk Listing di tempat gue Apa contohnya Distributor-distributor Kayak Indomart Alfamart gitu Dan itu Akhirnya juga Jadi challenge Untuk Power negotiation Apa biasanya Yang dikeluarin Jurus-jurus Pamungkas Seperti apa Negosiasinya Apakah lu Dengan bilang Bahwa kayak Bukan bilang Ke Toko Atau distributornya Tapi mungkin lu Lewat Cara Yang Kurang bijak Misalnya Lu masuk ke Brand tersebut Lu beli Lu abisin Supply Chainnya Lu ganggu Lu suntik mati Kan banyak terjadi Di retail Oknum-oknum Seperti itu Kan melakukannya Begitu Tiba-tiba Loh Minstan gue Udah gak ada Stoknya nih Akhirnya udah gak Produktif Akhirnya dia masuk Apa gimana Cara-cara seperti apa Kalau Based on Dari experience Temen gue yang sharing Yang mau gak mau Akhirnya kita ngeliatnya Jadi bisnis partner Jadi memang harus Win-win solution Maksudnya Iya gue punya kepentingan Untuk listing produk Baru gue di tempat lu Tapi Gue juga harus berpikir Gimana agar produk gue Ketika masuk toko lu Tuh gak mendem Gitu aja Karena buat lu kan Itu modal Iya kan Buat lu kan Makan space Iya lah Iya kan Jadi memang Harus Menurut gue Jadi Negosiasi Dan Diskusinya tuh Harus transparan Gitu Kalau memang Gue punya Kepentingan Kayak tadi ya Kira-kira apa Yang bisa disupport Sama gue Misalkan oke Gue kasih promo Kasih apa Kasih promonya Ke retailnya tadi Oh Tapi di satu sisi Lo tingkatin juga dong Visibility produk gue Di toko Gitu Jangan taruh pojok Betul Orang gak tau Yang gak akan beli Produk gue Gitu Promonya juga jadi Gak maksimal Gitu kan Jadi memang harus Yang gue pelajarin dulu Ketika gue ada di Divisi key account Memang jadi Sifatnya kita Ngelihat Jangan Rita lebih tinggi Dibandingin prinsipal Atau sebaliknya ya Karena basically Kita adalah partner Gitu Tapi kan lu butuh dia Dia juga butuh gue Kalau misalkan Gue gak masuk produknya Orang cari Mau cari produk gue Di tempat lu Pindah ke Si biru Misalkan Iya Itu memang Fine tuning Perception itu tuh Cukup challenging Sampai sekarang Karena ada Ya tadi yang gue bilang Masih ngerasa Gue lebih punya Power negosiasi Lebih tinggi Dibanding Oh ini menarik nih Ini gue bahas Dikit lebih ke brandnya ya Bro Jadi kita bahas Satu persatunya gini Dari mulai Masuk ke tempat retail Itu bayar gak sih? Ini gue dari mulai Remeh temeh receh dulu deh Kan listing tuh Gue banyak ikutan juga Beberapa webinar Yang mungkin Which is Gue support sharingnya Mengenai branding Marketing Tapi ada juga temen-temen Yang sharing mengenai Distribution channel Road to market Sales distribution Macem-macem lah Nah itu kadang Mentor-mentornya tuh Nge-share pengalaman Dia seputar Listing Retail Ada yang bilang Katanya Ngapain lu ke retail? Lu bisa Jalan sendiri Maksudnya Maaf ya Distributor juga Harus kita bejek nih Sekali-sekali Macem-macem deh Insight-insightnya Lu gimana menurut lu? Ya basically Sebenernya Kalau based on Dari yang gue tau Gitu ya Biasanya retail itu tuh Membedakan Ini produk Dari perusahaan apa Oh Jadi dia tuh Memang gak Menyamaratakan Biaya listing Seribu Untuk Semua Perusahaan gitu Enggak Ngukurnya dari Revenue perusahaannya? Satu Itu Revenue perusahaan tersebut Di chainnya dia Kedua adalah Perusahaan tuh Memang Bisa dibilang Udah punya Sort of Powernya gede Apa enggak Gitu mas Maksudnya Kalau kayak Perusahaannya KUM KM Retail juga gak akan Mungkin Ngasih Apa nama itu Biaya listing Yang sebesar Perusahaan-perusahaan Gede Terus ada yang bilang Katanya Kalau mau masuk ke Distributor gitu ya Misalnya kayak Minimarket Atau segala macem kan Masuk ke retail itu Yang diutamakan Brand-brand gede UMKM katanya Agak dipersulit Gue gak bilang Nama brandnya ya Gue bilang Open room aja Susah katanya Gue pernah denger itu sih Cuman kalau Ngelihat dari Pengalaman gue Ke toko Sekarang tuh banyak kok Supermarket Atau minimarket Yang dia punya Kayak semacam Pojok lokal gitu Untuk barang-barang Taruhnya udah ke tempat mandi ya Gak Eye level gitu Enggak ya At least secara Visibility Atau Apa namanya tuh Avabilitynya udah ada lah Tinggal next stepnya Berarti kan diskusi Gimana produk ini Bisa lebih visible Akhirnya secara Omset UMKM juga bisa Kebantu gitu kan Dan katanya Capek juga ya Main di retail Karena lu harus Kalau Saat produk lo Gak ada dimana-mana Pendistribusiannya Minim Agak capek juga Soalnya kan Apa ya Gak keliatan orang Gak sering muncul Yang kayak gitu-gitu Fenomenal-fenomenal gitu Gimana tuh Karena nanti akan nyambung ke Orang-orang atau people-people Yang ada di dalam situ Ketika gak growth Capek Main di retail Tumbang Tuh Tuh perusahaannya Pengalaman yang pernah Gue laluin tuh adalah Kita tuh kadang punya Debat kusir gitu ya Ampa Principal gitu Ampa retail tuh Contoh gue bilang bahwa Produk gue tuh Di tempat lo Sekian persen OOS Gak ada stoknya Maksudnya gimana tuh Stoknya abis di toko Abis mulu gitu Terus Gue setiap Gue visit Misalkan dari 30 Saya 100 toko yang gue visit 30 nya gak ada Produk permen A Tadi gitu Artinya kan produk gue Stoknya tuh Kosong 30% Gitu ya Ketika gue bilang sama Retailnya Nih ini data gue bilang Kayak gini gitu Retailnya bakal menchallenge Balik gitu Apa? Tahu dari mana gitu Gimana cara lo ngukur itu Gitu Bisa jadi Produk gue masih dalam delivery Dari Distribution center nya Dia ke toko Gitu Jadi kadang itu Secara operasional Juga jadi diskusi Menarik sih mas Oh Antara principal Dan juga si Retailernya gitu Makanya kalau gak ada Kemisri yang baik Dan memandangnya Sebagai bisnis partner Itu tuh challenging tuh Kalau pas negosiasi Oke Nah ini menarik Kalau ngomongin retail Masih works gak? Kira-kira pakai Strategi marketing Yang mungkin jaman dulu Kita Kalau gue juga dari marketing ya Jadi Tau lah Dan pernah pakai juga Strategi-strategi Macem seperti ini Kayak misalnya lo kasih aja Sehari itu 100 orang Anak-anak kuliahan Atau anak-anak sekolah Pakai baju seragam sekolah Masuk dalam satu mini market Dengan nanya ke kasir Mbak ada ini gak? Misalnya ada Gue punya produk permen misalnya Kasih permen ada gak? Kasih permen gak? Terus gitu Berkali-kali dengan Tiap jam Otomatis kan Ini demand tinggi banget Apaan sih nih? Itu masih works gak? Abis itu dia gak cek-cek Terus akhirnya Dari retailnya Ngubungin tuh brandnya Eh lo gak mau masuk sini Karena permintaan lo Padahal diset Maaf-maaf ya Kita kelecein tuh Mini market Itu dulu kayak gitu loh Even Red Bull pun Pernah melakukannya gitu loh Di luar ya Dengan dia ngebuang botol-botol Di Tempat sampah Kaleng-kaleng maksud gue Itu di depan-depan retail Sehingga Gila Laku banget nih Laku banget nih Otomatis kan retail jadi kayak Wow ini brand apa ya Kok pada Nah gitu Masih ini gak? Kepakai gak? Kalau retailnya punya Growth mindset Harusnya mereka Cepat memfollow up ya Artinya mereka ngeliat Ada potensinya disitu Cuman sayangnya Ketika di toko itu kan Sorry tuh saya kayak Ini yang kita hadapin Level mana dulu nih Kasir Atau mana gitu Ya kan info ke supervisor Supervisor naik ke atas Belum tentu Itu tuh terjadi mas Karena kadang produk kita kosong Kita Mbak tolong kasih tau dong Ini Ke supervisornya Atau Biasanya suka ada Store manajernya Dia yang bawahin berapa puluh toko Gitu Stok disini tuh udah habis-habis Gitu kan Itu tuh Follow upnya juga Cukup painful gitu Di store level kita udah lakuin Di head Quarter level kita udah lakuin Kadang juga distribusinya Masih Challenging Jadi menurut lo orang-orang retail Gak kooperatif atau Gue gak bisa bilang itu Ini bahaya nih Kalau gue bilang kayak gitu Tadi udah bilang begitu Depends dari yang tadi gue bilang Growth mindsetnya tuh ada apa enggak Gitu secara Perusahaan itu gitu ya Karena menurut gue sih yakin gitu Kalau misalkan Perusahaan itu memang udah punya Culture-nya memang Growth mindset Sampai level bawah pun akan Kejadian gitu Misalkan sampai orang yang Di level kasir Ya balik lagi berarti dari Sumber daya manusianya juga sih Sebenernya ya Makanya ada Visi-visi yang clear Di live at FMCG ini Buat nge-support temen-temen Biar gini loh Surut pandangnya Kerja di FMCG begini loh Nah coba ada kabar-kabar Update apa nih Dari Per-FMCG-an gitu menurut lo Sehingga ada Ada pikiran temen-temen semua Yang ingin kerja disini Ya Kalau yang gue dapet Kemarin sempet Discuss gitu ya Bareng sama Temen memang yang balik lagi Tadi ke resesi FMCG industry itu Bakal stabil sih mas Karena lo kerja disitu aja Jadi maksud gue Gue sih Gue 15 tahun Ada di industri ini Perusahaan apa Kamu boleh tau Naik turun Ganti perusahaan Udah Lumayan sering gitu ya Tapi gue ngerasa bahwa Gue merasa secure Kerja di industri ini Karena kebutuhan pasarnya tinggi Oh Gak harus semilan kan Apapun itu kan Gak harus apa Semilan Misalnya kayak Dofu Citato Citos Biasanya apa ya Yang paling cepet Nah ini bocorin aja langsung deh Buat temen-temen Biar pada Ya banyak loh Puluhan ribu orang loh Yang kena PHK loh Dan apalagi disini lo punya campaign Istilahnya ya Yuk kerja di FMCG gitu Mungkin begitu kali Kalau yang gue tau Dari datanya Nielsen itu Kategori yang paling banyak Dibutuhin itu adalah Tentunya berhubungan dengan makanan Kayak misalkan produk susu Oh berarti Food and beverage Sgame apa perusahaannya? Sari Usada Eh Danon Apa sih itu? Danon Iya Itu berarti lagi Seksi tuh Kayak begitu-begitu Beto Ya Dia ngomong Masih kerja di brand lain ya? Bukan Karena datanya gue bacanya Sampai kategori Gue gak punya data Sampai perusahaan Kalau saya kan sering Seru aja bawa ke pinggir-pinggir Tipis-tipis jurang gitu Oh datanya itu susu Bener Ini dimasukan loh Ini menarik nih Ngobrol sama Bawa Live at FMCG ini Susu Terus Minyak-minyak Minyak tuh kebutuhan Iya Itu termasuk Di kategori Itu juga Sama Sama Cuman ada kayak misalkan Gula Garam Basically sama Dia di satu kategori Food gitu Nah Cuman kalau misalkan kita lihat Kalau misalnya nih kita Baca-baca gitu ya Nielsen Punya report Itu tuh tidak meng-capture Industri rokok ya Mas ya Rokok tuh sebenarnya termasuk Fast moving Consumer goods Tapi secara Reporting Nielsen tuh tidak Memasukkan itu Kenapa? Karena gak langganan Nielsen Ngebayar Per bulan Karena Secara Bisnis naturenya Berbeda Oh iyalah Betul Betul Artinya Dia fokuskan Memang betul-betul Yang Secara regulatif tuh Kayak misalnya Konsumtif ya Makanan Minuman Gitu Pakaian tuh Bukan ya Bukan termasuk ya Bukan Pakaian gak termasuk ya Kebutuhan-kebutuhan Pokok lah ya Paling tinggi tadi Susu ya Food Food ya Makanan ya Dairy salah satunya Ya 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 Meskipun olahan Meskipun olahan Maksudnya Maksudnya kayak Bukan yang cepat Kemasan lah Bukan yang fresh milk Yang susu bubuk Itu juga sama ya Itu termasuk Itu termasuk Itu termasuk Intinya yang biasa Memang dikonsumsi At least setiap hari itu Lo pasti mengkonsumsi Satu kali gitu Pada saat pagi Siang atau malam Nah itu Salah satu indikator Consumer goods Coba boleh dong Buka dong Live at FMCG Mau dong Mau lihat dong Coba Disini ada informasi Menarik ya disini ya Pokoknya Karir seputar Dunia FMCG Disini semua dibahas bro Betul Oh oke Sama kita juga Sharing knowledge Biasanya aplikasi Teori ini Kalau di FMCG produk Itu kayak gimana sih Contohnya gimana Kayak misalkan Contoh dibawah itu Kita sempat ngebahas Bawah-bawah Ada Itu ada Indomie Apalagi itu Di bawah itu ada Gimana caranya Limited edition Concept Itu digunakan Di produk-produk FMCG Di bawah lagi deh mas Yang mana yang tebus murah Alfamart Bukan Oh bukan Contohnya Kita lihat bareng Boleh Gue pikir kasih limit Stok begitu Ini cuma bisa nih Mumpung lagi ada Promonika Contoh Nah itu tuh Limited edition Di objektif And application-nya Di FMCG produk Kayak gimana Oh Oke Nah kayak gini Mungkin Di kampus kita belajar lah ya Tentang marketing Bikin produk yang limited Tapi Kita tuh ngasih Perspektif yang lebih luas lagi Ini tuh aplikasinya Kayak gimana gitu Di beberapa perusahaan Di beberapa brand Oke Kita sharing itu juga Oh ini menarik sih Ini berarti lebih kepada produknya apa ya Skincare ya Disini kita banyak Gak cuma skincare Kita bahas Terus juga ada produk makanan Oh berarti ini masukan Buat para pelaku brand Yang memang dia bergerak Di industri FMCG Jadi gak bisa lo Playin Yaudah lo bikin brand Produk Abis itu lo taruh aja Di retail gitu Gak bisa ya Jadi lo harus ngikutin momen Misalnya Ramadhan Bener Nah ya kan Kita gak tau Oreo rasa ketupat Kita gak tau kan Siapa tau ada Kayak gitu-gitu Misalnya Taruh di depan Atau mungkin apapun itu Itu bisa cepat tuh Penjualan salesnya Biasanya produk-produk Yang sifatnya memang Festive moment Yang cuman gede Di Pre-odor tertentu Biasanya ngelakuin Kayak gitu Kayak misalkan Sekarang Kategori Sirup deh Itu kan cuman bisa Genjot pada saat Bulan Ramadhan kan Iya setelah itu Dia ngapain ya Iya bener juga ya Setelah itu Disemutin gak sih Enggak ya Di retail Diam doang Gitu kan Berarti Jugaan tuh Kerja di ABC ABC Presiden ABC Kalau dari temen gue Yang kerja Di sana Ketika pegang Kategori itu Memang lo dituntut Mikirnya jauh lebih panjang Mas Puasanya bulan April Tuh lo udah mikirin Dealing sama Retailer Tuh bisa jadi kayak Satu tahun sebelum Gue udah ngebuk Slot visibility Disini disini Kalau enggak ya Ketinggalan Gak dapet slot Pakai Orang dalam Gak ada ya Gak boleh Sokok-sokok ya Tapi terjadi Oknum ada aja Gitu-gitu kan Gue gak tau kalau itu Anda aman sekali Jawabannya Ya kan Oknum Oknum ada aja Kayak gitu Jadi Dengan platform ini Kita ngasih tau juga Mungkin buat Ya tadi ya Temen-temen di Universitas Di kampus Terus sama yang Baruniti karir lah Kayak misalkan Satu sampai tiga tahun tuh Biar mereka tuh Punya wawasan Juga jadi lebih banyak Gitu Jadi ketika Ngobrol sama bosnya Gak cuma jawabnya Not it-not it doang Gitu kan Tapi dia bisa Ngasih perspektif lain Bos lu bikin Kayak gini dong Gitu Emang berani Bisa tapi lewat Whatsapp Oke Not it Di kerjaan juga Enggak ya Wah seru nih Kita ngobrol-ngobrol Sama temen-temen Di live at FMCG Jadi ada komunitasnya juga Ini komunitasnya Kita tuh Secara member Kita punya sekitar 12 ribu Yang terdaftar Wow Gitu Data abis tuh Dicualin dong Boleh lah Nanti kita ngobrol 12 ribu Dan kita memang Secara aktif Ngajak mereka Untuk ikut Kelas-kelasnya kita sih Tapi so far Live at FMCG Itu kan karena Memang komunitas ya mas Kita tuh bukan Start up Atau organisasi yang Komersial gitu Terus Jadi memang Mostly apa yang kita lakukan Itu memang Gue suka ngelakuin ini Temen-temen yang di kita Yaudah kita buat Yaudah Tim gue sekarang tuh Ada 20 orang Terus itu Voluntari semua Itu voluntary semua Masa Serius gue 20 orang Yang kerja tuh Ada 7 orang Sisanya tuh University student Gue sempet nanya Sama yang kerja Clear lah ya Karena mereka mungkin Juga punya Penghasilan tambahan sendiri Eh penghasilan tetap sendiri Betul Dan juga mereka punya Ruang yang harus diisi Gitu Misalkan untuk Berekspresi Untuk kegiatan Sosial Nah mereka ngisinya disini Satu lagi Untuk bangun personal branding Gitu kan Nah kalau yang University student Gue nanya gitu Apa sih yang ngebuat lo Mau-mau Mau-maunya gitu ya Karena kita Kerjanya mostly adalah Sore ke malam Karena kan Paginya kerja sama kuliah Oh iya Jadi kita biasa Koordinasi itu di atas Jam 7 malam Terus Meeting di atas Jam 7 malam gitu Gue nanya ngapain sih lo Mau-maunya capek-capek gitu ya Malam-malam Abis kuliah Meeting live at FMCG Gue ngerasa bahwa Ilmu ini Disini tuh Kayaknya bener-bener Yang bakal gue dapet Di korporat ya kak Jadi Ini tuh gak gue dapetin Ketika gue join Organisasi ke mahasiswaan Karena memang Pola pikirnya kan Kita bawa Gimana cara Ngerjain marketing Perspektif perusahaan Woy Iya bener Mereka dapet disitu ya Betul Si anak-anak kampusnya ya Makanya dia rela tuh Betul Dan yang bikin gue happy adalah Ketika Tim gue cerita Kak gue keterima di MT ini MT itu apa? Management trainee Oh oke Program masuk kerja gitu Iya Tentu Terus dia bilang Kok bisa Iya Dia sempat nanya banyak Tentang apa yang gue lakuin Di live at FMCG It means kayak buat gue Oh Ketika dia bisa menceritakan Apa yang dia lakukan Di live at FMCG Artinya kan Buat perusahaan Ada value tertentu Experience-nya Dibutuhin gitu Dan lo aktif Kooperatif gitu kan Gak cuma sekedar title doang Eh gue gabung di live at FMCG gitu Tapi ternyata lo gak berkontribusi apa-apa Iya Oh bisa dibake juga Buat ngelamar kerjaan ya Bisa banget mas Oh Beberapa tim gue Memang udah ada yang MT Yang awalnya join kita tuh Dari mahasiswa tingkat akhir Dia udah kerja Terus udah intern di FMCG gitu Perusahaan-perusahaannya perusahaan makanan ya Rata-rata ya Yang ya Kedua itu tuh dia makanan Oh Minuman juga masih banyak juga ya Banyak Oh iya Gitu Jadi mereka ngerasa happy-nya disitu sih Rata-rata apa sih perusahaannya? Mau Mayora Sosro ya Yang tim gue tuh satu di Nutri Food Satu lagi tuh di GGF GGF tuh apa? Jabfa Eh bukan Great Giant Foods Oh Nutri Food tuh apa ya? Nutri Food tuh Elemen Oh Nutri Sari Gue banget tuh Elmen Gue cocok kali ya Gue kerja disitu Itu ada jaminan badan kotak-kotak gak? Apa? Ada jaminan badan kotak-kotak gak? Begitu keluar Keluar dari perusahaan itu Oh gede juga ya Gitu Dan mereka happy Karena gue selalu bilang ya Kalau lo punya mimpi kerja di FMCG Industri Banyakin lingkungan lo juga di FMCG Hmm Iya Cek aja Buruan ya Terdekat disitu Nanti Januarnya juga pasti ada program-program menarik juga ya Ada menurut ame lagi bro Buat teman-teman yang sekiranya tentang Sudut pandang FMCG Ada yang masih Buntu nih Silahkan coba Menurut lo apa ya? Hmm Gue mungkin lebih ke Bukan nengasih nasehat ya Kalau nengasih nasehat mungkin kayak orang tua gitu Hmm Tapi lebih ngasih perspektif bahwa Menurut Gue pribadi Karir itu tuh kayak jodoh Wajih Mantep Gimana tuh kalau boleh tau? Cari karir yang memang lo suka Karena sesusah apapun kerjaannya Lo akan tetap survive disitu Tapi kan kata kocernya Your job is not your career Gimana tuh? Loh iya Your job is not your career Justru itu? Justru itu Oh oke Cari karir yang lo suka Hmm Gitu Jadi jangan ngelihat jobnya sebagai Gue posisi di perusahaan A, B, C gitu Percuma kalau lo jadi posisinya A Tapi kerjaannya lo gak suka buat apa gitu Lebih yang prestis Ya That's Option ya Pilihan Choice gitu Cuman kalau gue pribadi Ngelihatnya cari yang lo suka gitu ya Dan Ketikapun lo tertarik di industri FMCG Jangan terlalu kemakan apa yang lo lihat Di Instagram Di TikTok gitu Tapi memang bener-bener harus tau Ini perusahaan punya value apa ya Kira-kira align gak ya Atau prinsip hidup gue Hmm Gitu Karena Value perusahaan itu tuh akan Mendefine gimana perusahaan itu tuh Memperlakukan karyawannya Hmm Oke Gitu Jangan cuma modal buat Agar lo bisa foto tuh ID card Terus masuk di LinkedIn ya Bener Oh dia sekarang di Gojek Bener Posisinya ini misalnya Gitu Hmm Jadi mungkin itu yang sharing gue Bener-bener ketika cari kerja tuh Jangan cuman sekedar Kalau ada kesempatan ya Dicoba Tapi kalau bisa tuh Sebelum lo lulus tuh udah mikir gitu Gue pengen ada di mana Persiapan kesana tuh seperti apa Jangan karirnya menjanjikan Insya Allah 15 tahun kan Betul Lo berarti Dulu awal masuk berapa gajinya Kalau lo lulus tau Dulu waktu pas Di Bandung tuh Di bawah 3 Di bawah 3 Di bawah 3 Sekarang emang lo lulus tahun Ketika lo mengupdate di FMC Di bawah 3 Atau kepala 3 Sekarang Lo gak akan mau buka juga ya Lo memotivasi temen-temen Iya Kisaran aja kalau lo lulus tau Tapi oke menjanjikan deh Gak gak Yang penting itu dulu deh Karena ntar mereka katanya Wah pergerakannya cepet nih Perusahaannya nih Tapi ujung-ujungnya mungkin Tidak Begitu sama pegawai Kan itu jadi masalah Tapi oke secara gaji ya Kalau gue liat sih oke Di industri FMCG Tekompe Mantap ya Tapi kalau lo minta Gue masuk langsung 100 juta Ya mungkin gak bisa Eh gue pengennya begitu Kita kasih solusi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.